Spider-Man No Way Home terus memecahkan rekor dan ekspektasi analis dalam pemasukan box office, baik di Amerika Serikat maupun dunia. Ngamat perfilman menilai banyak faktor berada di balik sukses film ini. Menurut Richard Craig, daya tarik Spider-Man juga bersifat multi-generasi. Pengamat perfilman Insider.com mencatat tiga film tersukses setahun terakhir, semuanya merupakan film omik Marvel. Selain Spider-Man, ada Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, lalu Venom, Let There Be Carnage. Selain sama-sama menampilkan tokoh Marvel, satu lagi kesamaan antara ketiga film sukses ini adalah ketiganya diluncurkan secara eksklusif lewat bioskop. Studio lain menempuh jalur berbeda, yaitu meluncurkan secara bersamaan atau berdekatan di bioskop dan juga di layanan streaming masing-masing. Warner Brothers misalnya meluncurkan filmnya bersamaan di bioskop dan juga layanan streaming HBO Max. The Matrix Resurrections misalnya, juga film fiksi ilmiah lainnya Dune. Sutradara Dune menyalahkan relatif rendahnya pemasukan Dune karena keputusan Warner Brothers merilis bersamaan lewat streaming. Tapi Angela Watercutter dari jurnal Wired.com nilai bahwa susah menelaah pemasukan film dari layanan streaming karena belum jelas berapa yang menonton secara legal atau mengunduh secara ilegal lewat torrent. Even after COVID, does it make more sense for them to funnel us into theaters and force us to, you know, only have access to these films for seven to eight weeks in these particular spots? Or is it more profitable for them? Allow us to watch it at our leisure, whether that be through subscription or some sort of advertising, Seperti banyak kebiasaan era pandemi, menonton film baru dari rumah bisa berlanjut bahkan selepas pandemi. Dan produsen film pun harus menyesuaikan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.